Bigfoot atau yang disebut juga dengan Sasquatch merupakan makhluk metologi yang digambarkan mirip dengan spesies kerah namun dengan telapak kaki beruburan besar Makhluk ini berasal dari cerita folklore atau urban legend Amerika yang diakini hidup di hutan belantara Amerika Utara Cerita tentang Bigfoot telah menjadi bagian dari warisan oral dan legenda masyarakat suku asli Amerika khususnya masyarakat bagian kawasan hutan di Barat Daya Pasifik, Amerika Utara Para ahli cerita rakyat dan kriptozoologi menelusuri fenomena Bigfoot dari berbagai faktor dan sumber termasuk persamaan cerita dari tokoh manusia liar Eropa cerita rakyat setempat dan budaya lokal Banyak sekali contoh cerita rakyat serupa tentang makhluk humanoid liar dengan jiri-jiri sama dengan Bigfoot seperti kerasi kung atau skung eb di Amerika bagian Tenggara monster almas, yeren, dan yeti di bagian Asia serta monster serupa bernama Yowie di bagian Australia seringnya terjadi penampakan hingga laporan mengenai Bigfoot serta banyaknya warga setempat percaya jika hutan mereka masih ada makhluk ini menjadikan Bigfoot bukan cerita folklore semata sebagian orang percaya bahwa Bigfoot adalah hewan yang belum teridentifikasi atau spesies makhluk purba yang masih hidup peneliti dan penjelajah hutan sering mencoba mencari bukti fisik atau jejak yang mendukung keberadaannya laporan mengenai Bigfoot terus berkembang dari tahun ke tahun dengan banyaknya laporan saksi mata, rekaman suara, video, serta foto yang diklaim sebagai bukti keberadaannya sementara itu ilmuwan skeptis dan peneliti menganggap Bigfoot sebagai mitos atau mungkin kesalahpahaman mengenai flora dan fauna di daerah tersebut namun apakah mungkin makhluk purba dengan tinggi 3 meter tersebut hidup di era modern saat ini atau mungkin makhluk ini sejenis hewan primata yang belum teridentifikasi dan siapakah sebenarnya monster besar tersebut mari kita ulas lebih dalam mengenai Bigfoot si kaki besar Bigfoot si kaki besar atau yang disebut juga dengan Sasquatch merupakan cerita mitos yang sudah lama terdengar mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui cerita monster ini namun apakah benar makhluk ini digambarkan seperti manusia purba ataupun seperti spesies kera besar dari beberapa rekaman atau bukti nyata dari Bigfoot ini nampak jelas bentuk dan ukurannya makhluk ini digambarkan memiliki jiri fisik seperti kera dengan banyaknya bulu yang menutupi tubuh sejumlah kriptozoologi telah mencari berbagai bentuk bukti yang meyakinkan untuk membuktikan bahwa keberadaan Bigfoot ini benar nyatanya atau hanya cerita rakyat semata termasuk bukti mengenai penampakan serta dugaan foto rekaman video serta suara bahkan sampai sampel rambut dan jejak kaki yang besar namun para sarjana dan akademis menganggap Bigfoot dan dugaan bukti lainnya merupakan unsur campuran dari cerita rakyat setempat dan bisa jadi kesalahan dalam identifikasi pengamatan satwa asal usul cerita Bigfoot dapat ditelusuri di berbagai budaya Amerika Utara dengan banyaknya nama dan deskripsi berbeda namun legenda ini mendapatkan perhatian publik dan dikenal lebih luas pada tahun 1958 ketika jejak kaki besar yang aneh ditemukan di hutan California dan media segera memberi nama makhluk tersebut dengan sebutan kaki besar dan cerita-cerita serupa mulai muncul dari berbagai wilayah Bigfoot sering digambarkan sebagai makhluk mirip manusia atau kera yang besar berotot dan berkaki dua serta ditutupi rambut hitam coklat tua atau kemerahan deskripsi atau gambaran lain memperkirakan tinggi dari Bigfoot ini kira-kira 6-9 kaki atau 1,8-2,7 meter dengan beberapa menyebutkan makhluk itu berdiri setinggi 10-15 kaki atau 3-4,6 meter dengan tinggi segitu para ahli memperkirakan monster ini memiliki berat antara 300-500 kg makhluk ini dinamakan Bigfoot bukan tanpa alasan karena makhluk ini memiliki ukuran telapak kaki yang sangat besar dan menjadi ciri khas pasti tentang tapak nilas kaki monster ukuran jejak kaki Bigfoot seringkali berbeda beberapa laporan menyebutkan bahwa jejak kaki Bigfoot bisa mencapai panjang sekitar 15 hingga 24 inci atau bahkan lebih ada banyak jenis makhluk spesies monyet atau kera yang dipertimbangkan para ilmuwan untuk mengungkap keberadaan makhluk misterius ini namun tidak ada satu spesies pun kera atau monyet yang telapak kakinya menyamai besar telapak kaki Bigfoot ukuran telapak kaki inilah yang sangat tidak mungkin dimiliki oleh manusia manapun bahkan telapak kaki kera pun paling besar hanya dimiliki oleh gorila yang besarnya hanya 12 inci monster ini juga dinaluri memiliki bau yang sangat menyengat sehingga dikatakan bau tersebut mirip dengan bau sigung beberapa dugaan pengamatan menggambarkan Bigfoot lebih mirip manusia daripada kera terutama dalam hal wajahnya gambaran umum mencakup bahu lebar leher tidak terlihat dan lengan panjang yang oleh banyak orang dikaitkan dengan kesalahan identifikasi beruang yang sedang berdiri tegak beberapa dugaan penampakan di malam hari menyatakan bahwa mata makhluk itu bersinar kuning atau merah namun kilauan matanya tidak terdapat pada manusia atau kera besar lainnya yang diketahui sehingga penjelasannya diketahui mengenai kilau mata dari Bigfoot yang dapat diamati dari kejauhan di hutan mencakup burung hantu atau rakun yang bertengger di dedaunan dan pada tahun 1971 beberapa orang pemburu di Dallas wilayah Oregon mengajukan laporan kepada polisi setempat bahwa ia sudah melihat sesosok Bigfoot ini yang menggambarkan kera yang bertubuh terlalu besar dan salah satu dari mereka mengaku telah melihat makhluk itu dari teropong senapanya orang tersebut tidak berani menembak karena Bigfoot terlihat lebih mirip manusia daripada binatang banyak laporan dan cerita mengenai Bigfoot ini namun belum ada bukti spesifik pasti yang dapat memastikan keberadaannya upaya untuk mencari Bigfoot telus berlanjut termasuk ekspedisi di hutan belantara analisa rekaman suara misterius dan penyelidikan terhadap jejak-jejak yang ditemukan di berbagai lokasi beberapa klan seringkali didukung oleh foto atau rekaman video namun keaslian sebagian besar bukti tersebut sering dipertanyakan dan dapat dijelaskan sebagai kejadian alam atau informasi palsu yang dibuat sementara beberapa peneliti dan orang yang percaya Bigfoot tetap yakin bahwa makhluk ini adalah bagian dari alam yang belum terungkap Bigfoot mempunyai pengaruh yang nyata dalam cerita legenda setempat bahkan tanggal 20 Oktober hari peringatan rekaman film Patterson Gimlin dianggap oleh beberapa orang sebagai hari kesadaran akan Bigfoot nasional nampak sangat aneh namun itulah pengaruh cerita folklore atau urban legend majalah smithsonian menyatakan ketertarikan terhadap keberadaan makhluk ini sangatlah tinggi monster ini sudah puluhan tahun menjadi objek yang paling banyak dicari orang di dunia atau bisa dikatakan monster yang paling banyak diburu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati